Kayak cepet banget gitu kan. Editingnya cepet, gerak kameranya tuh mantep gitu kan ya. Kayak gitu gue ngerasa yang, wow gue kayak nonton film barat nih dulu. The Talkies, ngomongin film. Bersama Bayu dan Edoi. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu dan Edoi. Iya. Kita ke episode Indo Klasik nih Bayu. Iya. Apa yang kita bahas? Catatan si Boy. Oke, catatan si Boy film tahun berapa doi? 87 nih Bayu. 87 ya? 87. Ini film cukup legendaris nih. Iya, sampai ada... Sikonnya tuh ada satu dari keempat, lima. Sama remake-nya ya, 2011. 2010-2011. Sinetronnya ada gak sih? Ada, di net. Hmm. Catatan si Boy. Gue gak ngikutin tuh. Iya, gak ngikutin. Oke, catatan si Boy. Franchise-nya tuh semua ada di Mola TV. Kalau setelah kita bahas ini jadi pengen nonton lagi, atau yang belum nonton jadi penasaran, silahkan ke Mola TV. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Sama remake-nya, semua ada. Oke. Oke, ini kan dari Sandiwara Radio Prambol. Tahun 85, kalau gak salah. Gue ingat yang jadi si Boy, Eddie Pribadi. Eh, Pri. Eh, Pri. Jadi, si Boy ini anak orang kaya, taat, pinter. Ganteng. Ganteng. Pokoknya, tipe... Ideal. Cowok ideal banget deh, gitu ya. Maksudnya yang cowok pengen jadi dia, cewek pengen jadi sama dia. Ya, gitu loh. Ya, dan... Jadi, ketika diumumin nih, bahwa bakal dibikin film, satu yang orang pengen tahu. Siapa? Sosok si Boy ini siapa, gitu kan. Nah. Begitu kepilih, Ongki Alexander. Pendatang baru, Pak. Pendatang baru. Gue ingat waktu itu dia bintang iklan rokok tuh. Dia main gitar, gitu kan. Terusnya, oh ya keren banget emang nih orang, gitu loh. Jadi, semua setuju, gitu kan. Yang harus kita ingat adalah radio, itu kan lokal, ya. Jadi, radio perampus itu Jakarta. Jakarta doang. Nah. Sementara film kan nasional. Lo gak mungkin ngejual sesuatu yang lokal ke nasional begitu aja, gitu kan. Nah, yang gue ingat adalah gue sempat kecewa tuh, bahwa waktu film ini rilis tahun 87. Karena? Judulnya sempat diganti. Oh ya? Kugadaikan cintaku. Oh ya, karena waktu itu lagunya gombloh ya. Lagi ngetop banget. Dan dia diselipin di satu adegan kan. Gombloh, nyanyi, gitu kan. Demi penjualan ke keluar Jakarta kan. Gitu. Jadi, Kugadaikan cintaku. Dalam kurun tuh, catatan si Boy, gitu kan. Oh ya, ya. Sempetnya. Sempet ingat. Ada Kugadaikan cintaku. Iya, gitu loh. Tapi, oke. Buat gue, film ini groundbreaking. Karena, kita waktu itu tuh, kalau nonton film Indonesia, terutama drama tuh kan berasa dragging, gitu kan ya. Nah, ini film Indonesia yang kayaknya cukup banget, gitu kan. Editingnya cepet. Gerak kameranya tuh mantep, gitu kan ya. Kayak gitu. Gue ngerasa yang, wow, gue kayak nonton film barat nih dulu ya. Gue nonton di tim waktu itu, Bay. Di tim, bioskop tim sebelum jadi 21. Jadi, masih ada balkonnya. Gitu. Gue nonton di balkon. Jadi, pas nonton itu yang, gila nih. Gue kayaknya baru pertama kali nonton film Indonesia yang, gue belum bilang editingnya nih. Waktu itu belum lah ya. Tapi, gue pikir yang, kok temponya mantep gitu ya. Cepet, dinamis gitu loh. Nah, gue kepikiran gitu. Nah, cuma, waktu gue nonton, gue ngikutin kan, seduara lo ngikutin? Enggak. Nah, jadi, pokok si Boy itu, kan temennya Andi, yang biasa dipanggil Gendi, disini Dede Yusuf ya. Karena dia jokong berantem. Terus Emon. Emon yang bencok. Nah, Didi Petit. Iya, Didi Petit dan dia jadi breakout star nih. Didi Petit gara-gara film ini kan. Nah, itu kan sebetulnya, kisah cinta si Boy sama nutu. Tapi di film, Ayu Asari. Ayu Asari. Di film, Nuka itu cuma muncul di awal sama terakhir. Di film ini justru, ceritanya si Boy dengan tokoh baru, Vera. Merambelina. Merambelina. Nah, yang waktu itu, Merambelina juga kan, kayaknya hampir semua film tuh, pemberannya Merambelina gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Agak hilang di situ tuh. Kok gak sama Nuka gitu kan ya. Kok gak sama Nuka gitu. Gue gak ngerti kenapa gitu. Tapi kan yang nulis, skenario-nya tuh yang nulis cerita. Cabo di radio kan. Berarti emang udah diurus Tui. Marwan alat iri ya. Jadi fokusnya di situ. Terus dia lawan Leroy Osmani ya, yang jadi bad guy-nya. Jadi, kisah cinta segi tiga lah. Sebetulnya segi empat, Boy, itu kan memang udah pasangannya Nuka gitu ya. Gak ada konflik tuh di situ tuh. Cuma, oh sorry, konfliknya orang tuanya Nuka bersama misalkan si Boy. Jadi Nuka disekolahkan ke luar negeri. Kemudian dia ketemu Vera. Vera suka sama si Boy. Tapi Leroy Osmani, gue lupa nih nama karakternya siapa ya. Itu suka sama Vera. Dan dia gak suka sama si Boy kan. Berantem lah. Simple ceritanya gitu. Tapi, waktu itu tuh yang enjoyable gitu loh Boy. Iya, sebetulnya cerita yang simple gak berarti jelek. Kita bisa menikmati. Gimana caranya jiinnya kan. Caranya jiin. Nah, jadi waktu itu, itu tadi yang gue kaget-kaget gitu ya. Film Indonesia tuh bisa sedinamis ini. Waktu itu sefadarannya Nasir Cepi kan. Dia orang baru waktu itu. Dan gara-gara, eh, dan di film ini dapet nominasi Pila Citra. Karena menurut gue memang groundbreaking sih. Jadi kalau lo liat film Indonesia sekarang yang dinamis dan segala macem, gue pertama kali ngeliat catatan si Boy itu yang kayak gitu. Gitu. Yang juga identik dengan catatan si Boy, soundtracknya adalah ya. Kalau yang pertama ini Ikang Fauzi. Gue ingat banget untuk lagu ini pertama kali muncul di aneh karya Safari. Sampai disebutin tuh kostumnya dirancat oleh Samuel Watimena. Wah nyanyi lah catatan si Boy gitu kan. Wah gitu ya. Dan soundtracknya memang keren-keren sih. Gue selain catatan si Boy, yang gue suka tuh lagunya Gideon Tengker. Ya, Bapaknya Nagita Slavina. Slavina. Gigi-gigi. Ya, Gigi-gigi gitu loh. Gideon Tengker. Dia gitaris band gue lupa band apa gitu. Gue suka banget lagu itu. Aku terlalu kan dunia terus ada apa sih Lydia Lydia dan Imani tapi Lydia-nya doang. Gitu. Soundtracknya tuh keren banget lah. Itu juga jadi salah satu soundtrack yang legendaris ya. Gitu. Oke, yang lo ingat apa lagi, Bay? Yang gue ingat ya pokoknya disitu kita mulai melihat peran dimana orang kaya sebagai tokoh utama dalam sinetron-sinetron tuh kayaknya bersumber dari situ si Boy. Dan dia maksud gue gini, dulu film remaja itu kan ala Rano kan. Dan Rano tuh biasanya jadi udah miskin. Terus sederhana ya. Sorry ya, sederhana. Nah kemudian biasanya villainnya tuh dari keluarga kaya. Nah disini orang kaya jadi good guy. Dan disini ini baru pertama kali kita dikasih dia kan si Boy naik BMW ya waktu itu ya. Terus yang ada tasbih di kaca spionnya yang kayak gitu. Itu yang ada sejadah di kursi belakang kayak gitu. Jadi ya hal baru banget waktu itu ya. Warga orang kaya yang cukup harmonis hubungan kakak adiknya dia punya adik ke cewek bisa baik hati. Nah mungkin itu yang menginspirasi banyak cerita selanjutnya seperti itu. Mbak Tari Carlinton tuh buat gue salah satu manusia Indonesia tercantik tuh bayang. Sayang gue gak ngerti kenapa dia kayaknya gak terlalu serius di perfilman. Jadi ya gitu-gitu aja gitu kan. Saking ngefansnya gue dulu 87 gue 88 gue mulai nulis untuk majalah film. Jadi ketika gue ngambil honor gue biasanya eh minta fotonya si Ande dong salah satu itu yang gue minta bertatih Carlita bayi. Sampai sekarang masih ada tuh bayi fotonya. Aduh. Gitu. Catan si Boy itu sukses sesuai harapan muncul film keduanya tuh setahun berikutnya kedua soundtracknya lebih pecah lagi kan Jana Julio kan Emosi Jiwa yang sampai sekarang orang masih suka pakai istilah itu Emosi Jiwa itu lebih sukses lagi tuh bayi. Kemudian ketiga 89 gue malah suka yang ketiga lagunya Terserah Boy Terserah Boy jadi satu-satu di film catatan si Boy dari franchise catatan si Boy yang lagu openingnya tuh penyanyinya muncul ACB nya kan gitu kan gitu dan gue nonton dua kali dua hari berturut-turut bayi A3 karena gue suka sama tokoh bukan tokoh gue suka sama Bella Esperance oh iya siapa yang gak suka sih dan si Boy bisa ngalahin Hells Angels dengan apa baseball bat doang hilang mustahal gitu ya tapi itu maksud gue yaudah ini kan memang film popcorn gitu ya itu bisa didikmati gue keempat dan kelima udah gak menonton kalau gak salah ada Paramita terus kelima itu Sofiella Cuba kalau gak salah ya gue juga gak nonton tapi gue nonton yang remake-nya sebenarnya bukan remake ya karena si Boy benerannya juga muncul kan cameo kan si Oki Alexander itu juga oke lah itu film ya nah maksudnya catatan si Boy itu punya legacy dan dia berhasil break out ya dari Sandiwara Radio Anak Jakarta ke film nasional gitu menurut gue jarang-jarang sih kalau Sahur Sepu kan memang dia franchise kan yang gue ikutin dulu Ibuku Malang Ibu Tersayang itu kan ada filmnya juga ada ya ada butir-butir pasir di laut enggak ada serinya loh di iFlix sekarang kalau Ibuku Malang Ibu Tersayang dulu di Radio SK karena gue dengerinnya SK SK kan komedi iya tapi drama radionya itu oh oke gitu jadi Prambors itu dulu kayaknya memang anak yang besar di tahun 70an 80an tuh gedenya sama Radio Prambors anak Jakarta ya gitu loh jadi yaudah dia trendsetter dan ternyata impactnya ke nasional gitu catatan si Boy menurut gue yang film ditonton sampai sekarang juga masih enak sih masih enak gitu ama-majan ya gitulah jadi gue abis ngomong gini jadi pengen nonton lagi Mola TV di Mola TV oke gitu Indoklasik episode 2 setelah Jaka Sembung kita bahas catatan si Boy yang bisa Jaka Sembung masih di Netflix catatan si Boy di Mola TV silahkan makasih udah mampir silahkan komen kalau memang punya kenangan terhadap film ini like subscribe apa lagi usulin mungkin film Indoklasik apa yang mau kita bahas ya kalau mau pertinta anak muda juga mungkin bisa lupus atau kalau mau action lagi Jaka Sembung atau yang serius karya-karya teguh karya misalnya iya gitu oke makasih udah mampir sampai ketemu di episode berikutnya salam terus 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 Terima kasih.